Kepala Basarnas, Marsekel Madya TNI Purnawirawan Bagus Puruhito menurunkan tim di lokasi bencana gempa Majeni dan Mamuju, Sulawesi Barat. Tim dari berbagai daerah diinformasikan sudah terjun ke lokasi evakuasi. Penyelamatan korban pun dilakukan terutama untuk yang tertimbun bangunan yang runtuh. Dilansir Tribunews.com, Basarnas juga mengirim tim SAR dari Makassar. Selain Makassar, tim yang dikirim meliputi Jakarta, Balikpapan, serta Palu. Diinformasikan kembali oleh Bagus, pesawat Hercules TNI Angkatan Udara juga sudah dikerahkan ke Mamuju. Ia juga menurunkan tim Urban SAR dengan segala perlengkapan untuk memperlancar evakuasi korban, terutama yang tertimbun reruntuhan bangunan. Bagus meminta dukungan dan juga doa dari seluruh masyarakat agar operasi SAR di beberapa daerah bencana, yakni Majeni dan Mamuju, Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya diketahui pada Jumat 15 Januari 2021, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah, gempa susulan dengan getaran lebih kuat, Magnitudo 6,2, mengguncang wilayah Sulawesi Barat. Tiga kali gempa susulan yang terasa hingga Kota Makassar dengan durasi lebih lama. Sebelumnya, pada Kamis 14 Januari 2021, gempa dengan Magnitudo 5,9, mengguncang wilayah Majeni, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi dari Tribu News Update. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!